Intro Shalom Bapak Ibu Kekasih Tuhan Satu tema yang akan kita renungkan bersama hari ini sepanjang minggu ini Ialah menaati pengajaran Lenbah satu raya di kuah umpeng kau lai aturan pengadaran Berbicara mengenai kata taat Sungguh ini merupakan sebuah hal yang tidak asing dalam kehidupan kita Dalam membuktikan kataatan sebagai anak-anak sekolah, sebagai mahasiswa Ialah mengikuti mata kuliah, mata pelajaran dengan baik, mengerjakan tugas Kalau dalam pekerjaan Soal kataatan dibuktikan dengan bagaimana datang bekerja sesuai dengan waktunya Melakukan pekerjaan sesuai dengan tugasnya Lagi-lagi ketika kita mau melihat Bukti kataatan yang sungguh nyata Ketika berkendara Biasanya Yang membuktikan bahwa orang itu taat Ialah ketika pergi ke mana-mana Menggunakan kendaraan Biasanya Biasanya Membawa SIM STNK Menggunakan helm Ya Tapi biasanya Juga banyak orang yang menggunakan helm hanya karena takut polisi Padahal ketika kita tidak minta-minta lalu jatuh Bukan polisinya yang luka tetapi kita Tetapi bagaimana bukti Kita sebagai anak-anak Tuhan Untuk menyatakan kataatan itu Tema kita hari ini menaati pengajaran Ketika kita berbicara tentang kataatan Itu masih relatif Makanya dalam kitab Roma Yang merupakan bahan utama kita hari ini Di situ Paulus Menyatakan bahwa Hamba itu Adalah orang yang taat Karena memang dia terikat kepada Tuhan Orang yang menembus dia Jadi kalau dia Terikat kepada Apa yang Jahat Maka dia menjadi hamba dosa Dan terus menerus berkanjang dalam dosa Dia taat tetapi melakukan kesalahan Ketaatan melakukan dosa Itu sungguh Amat Buruk Tetapi yang menjadi hal yang baru Yang dikatakan oleh Paulus Ialah bagaimana Menyatakan ketaatan dalam kebenaran Dan itulah yang dinyatakan Di dalam Yesus Kristus Yesus Kristus telah menembus kita Menyatakan Kasihnya Maka yang diinginkan ialah bagaimana Kita menjadi hamba Kebenaran Kalau kita bersama-sama mempelajari Dalam kitab kejadian Juga dalam kitab Matius Dalam pembacaan kita hari ini Dalam pembacaan kita hari ini sungguh Dia lah sang damai itu Sehingga dalam kedamaian yang ada memang pada dirinya Dia saat itu membawa pedang Untuk menjadi alat untuk memisahkan diri manusia itu dari keduniawiannya dia Lalu menjadi umat Tuhan Yang boleh melihat bahwa bagaimana kehendak Tuhan Dalam kehidupannya Firman Tuhan saat ini Tidak mengatakan bahwa ketika mengikut Tuhan Maka kita memberontak kepada seisi rumah Karena disini dikatakan Pada ayatnya yang ke 35 Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya Anak perempuan dari ibunya Menantu perempuan dari ibu mertuanya dan selanjutnya Kalau kita berbicara membahas secara harafiah Pasti kita mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu sangat kejam Dia mau memisahkan diri kita kepada orang-orang yang kita sayangi Kepada orang-orang yang kita cintai Tetapi bukan hal-hal itu yang dimaksud Yang dimaksud ialah bagaimana Kita memprioritaskan kehendak Tuhan dalam hidup Lalu ketika kita benar-benar memprioritaskan Tuhan dalam hidup Maka orang-orang terdekat kita Orang-orang yang kita sayangi itu Mereka juga akan terberkati Bapak ibu kekasih Tuhan Satu tokoh Yang sungguh Kita kenal Bahkan dari sekolah minggu pun Kita sungguh amat mengenali tokoh ini Abraham Bagaimana ketaatan Abraham Bagaimana ketaatan Abraham diuji Kita bisa mempelajari banyak hal Tentang sikap Abraham Dalam perikob Dalam kitab kejadian ini Saat dia diberitahu Allah Bahwa engkau harus mempersembahkan Anakmu itu Pasti dalam diri Sebagai manusia Ia bersedih Yang pertama Karena sebelum Dia mempersembahkan isak ini Anaknya juga Ismail Dari Hagar Itu diusir Sehingga Satu-satunya lah ini isak anaknya Dan isak ini juga Merupakan Anak penantian Yang sungguh amat lama Sehingga Pasti dalam Hidup sebagai manusia Dia sangat sedih Tetapi Apa yang dilakukan oleh Abraham Yang pertama Ialah dia percaya Dan dia menyatakan Ketaatan itu Keesokan harinya Dia mempersiapkan Segala sesuatu Dia tidak menunda-nunda Apa yang dikatakan oleh Tuhan Dia pergi mencari kayu Dan dia membelah kayu itu Untuk dia bawa Untuk mempersembahkan Korban bakaran Yakni saat itu Anaknya sendiri Lalu ketika dalam perjalanan Bapak Ibu kekasih Tuhan Ada juga sikap isak Yang sungguh amat Nyata Bahwa Dia juga taat Bayangkan Bapak Ibu Kekasih Tuhan Kalau saat itu Abraham Ketika diberitahu oleh Tuhan Bahwa Persembahkanlah anakmu Yang kau kasihi itu Yaitu isak Lalu dia langsung Memberitahukan kepada isak Bahwa Besok saya akan Mempersembahkan kamu Saya akan menyembelihkan Pasti isak juga saat itu akan kabur Isak ini juga Dia taat kepada ayahnya Saat dikatakan bahwa mereka akan pergi Dia pergi Ini hubungan antara orang tua dan anak Tetapi sekarang Banyak anak-anak muda Banyak anak-anak remaja Sudah tidak bisa mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang tuanya Isak menjadi teladan bahwa dia bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan Sehingga dia taat Melakukan perjalanan yang cukup lama Dan ketika mereka sampai juga disana Saat Abraham mengikat isak Kalau sebagai anak muda sekarang atau anak remaja sekarang pasti memberontak Tetapi apa yang dilakukan oleh isak Dia tidak memberontak Dia tetap taat Abraham taat kepada Tuhan Menyatakan ketaatannya itu Lalu isak juga taat kepada Abraham Sungguh ketaatan ini sangat nyata Dalam kisah Abraham ini Dan ketika dia hendak menyembelih anaknya ini Disitulah Malaikat Tuhan Memanggil Abraham Dengan Mengatakan bahwa Jangan engkau sembelih anak itu Jangan kau apa-apakan dia Kalau kita melihat disini Bapak ibu kekasih Tuhan Seandainya saat itu Ketika malaikat Tuhan Memanggil Abraham Lalu Abraham Lalu Abraham pura-pura tulis seperti Biasanya Anak-anak ketika dipanggil orang tuanya Orang tuanya hendak meminta tolong Biasanya mereka pura-pura tulis Apalagi kalau sibuk main game Apalagi kalau sibuk Tik Tok Biasanya Pura-pura tulis Tapi Abraham ini Dia mendengar perkataan Tuhan Dia langsung merespon Menyahut apa yang Dikatakan oleh malaikat Tuhan saat itu Sehingga Dia pun menoleh ke belakang Ternyata di belakangnya ada Domba jantan Yang tanduknya tersangkut Di semak Belukar Berduri saat itu Jadi itulah yang dipersembahkan Dan dari ketaatan Dari kepercayaan Bahkan dari Caranya untuk mendengar Perkataan Tuhan itu Maka Tuhan memberkati Kehidupan Abraham Yang menjadi pergumulan Abraham Selama hidupnya Ialah keturunan Maka Tuhan Memberkatinya berlimpa-limpa Dikatakan bahwa Tuhan akan memberikan keturunan Sebanyak pasir di Laut Sebanyak bintang Di langit Kita tidak bisa menghitung pasir Kita tidak bisa menghitung bintang Sebanyak itulah Makanya Abraham ini Dikatakan bahwa Dia adalah Bapak sejumlah besar Bangsa Dari ketaatannya Dia diberkati Tema Menati pengajaran Sehingga dalam Menjalani kehidupan ini Ketaatanlah Yang sungguh amat Diharapkan Untuk menjalani kehidupan ini Ketaatan dalam kebenaran Ada sebuah ilustrasi Ada sebuah ilustrasi Yang berkecukupan Dia hendak pergi Ke kota suci Yerusalem Lalu sebelum dia pergi Dia bertemu dengan Pendetanya Lalu dia mengatakan bahwa Oh Pak Pendeta Nanti kalau saya sudah sampai disana Saya akan naik ke Gunung Sinai Saya akan pergi Membaca Kesepuluh hukum Taurat itu Dengan suara yang sangat lantang Lalu ketika mendengar hal itu Pak Pendeta ini mengatakan bahwa Saya ada ide yang lebih baik Lalu orang itu mengatakan bahwa Apa ide itu? Pak Pendeta itu mengatakan bahwa Begini Pak Daripada Bapak jauh-jauh pergi Ke Yerusalem Beribu-ribu kilometer Harus menempuh perjalanan yang jauh Dan tujuannya hanya ingin pergi Untuk ke Gunung Sinai membaca Sepuluh hukum Taurat yang Dengan suara yang lantang Mending Bapak diam di rumah Ambil alkitab Buka kitab keluaran pasal 20 Disitu ada sepuluh hukum Taurat Apa yang ingin dikatakan Dari ilustrasi ini Biasanya kita berdoa kepada Tuhan Supaya kita diberikan Hikmat untuk bisa mendapatkan penjelasan Atas firman yang telah kita baca Tetapi terkadang kita lupa untuk berdoa Kepada Tuhan Supaya Tuhan bisa memberikan kepada kita Kesediaan untuk menati firman Tidak hanya mau membaca secara lantang Tetapi tidak dimaknai Tetapi memaknai firman dengan baik Menyatakan kesediaan Untuk menati apa yang dibaca Yakni firman Tuhan itu Dan saat ini Bapak Ibu Kekasih Tuhan Kita masuk dalam pekan penutupan persembahan Mari bersama menyatakan diri bahwa diri ini adalah persembahan yang hidup Yang kudus Untuk menyatakan ketaatan Abraham mempersembahkan anaknya itu Sebagai korban persembahan Karena dia menyatakan ketaatan Itu juga lah Yang hendaknya kita lakukan Bagaimana kita menati pengajaran Tuhan Setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki Sehingga dalam meniti kehidupan ini Sungguh kita melihat bahwa berkat-berkat Tuhan Begitu nyata dalam kehidupan kita Kiranya roh kudus nantiasa Memberkati kita Menolong, memampukan, memahami firman Tuhan saat ini Amin